Intro Halo Pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini bersama saya Donny De Keizer. Pemirsa, tim asistensi hukum bentukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan mengklaim sudah mulai mengkaji pernyataan sejumlah tokoh yang diduga melanggar hukum usai gelaran pemilu 2019. Meski menuai pro dan kontra, namun pembentukan tim asistensi hukum ini bertujuan memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah terkait pelanggaran hukum yang dinilai berpengaruh di ruang publik. Nah Pemirsa, pertanyaannya sekarang, seberapa efektifkah hingga seperti apa kerja dan hasil yang ditargetkan dari tim bentukan Wiranto ini? Beberapa hal ini akan menjadi bagian dari diskusi kita kali ini. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sudah tidak asing lagi yaitu Indri Asamego, peneliti LIPI, dan nanti juga melalui sambungan telepon Amiruddin, Komisioner Komnas HAM, serta perwakilan tim asistensi hukum Kemenko Polhukam. Prof Indri Asamego, apa kabar? Terima kasih. Baik-baik. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Baru buka puasa tadi? Iya. Oke. Di sini. Nanti kita akan membahas lebih dalam, tapi Prof saya ajak Anda dan juga Pemirsa kita akan temui rekan saya dulu, Popi Zedra dari Grand Studio, untuk menyimak ulasan dan analisa terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini. Popi silahkan. Ya, Doni dan juga Pemirsa memang benar kalau kita bicara soal tim asistensi hukum ini banyak sekali pernyataan gitu ya dari banyak orang terkait dengan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang katanya melanggar hukum terkait dengan pemilu. Nah, Wiranto ini resmi membentuk tim asistensi hukum yang nantinya bekerja untuk memberikan rekomendasi. Sebenarnya sudah bekerja ya sejak 8 Mei dan masukkan terkait ucapan sejumlah pihak yang dianggap melanggar. Dan tim asistensi hukum ini resmi yang tadi saya sebutkan sudah bekerja sejak 8 Mei 2019 lalu hingga nanti pelaksanaannya tanggal 31 Oktober 2019. Lantas apa saja tujuan dari pembentukannya hingga siapa saja yang terlibat dan tanggapan para tokoh terkait tim asistensi hukum ini. Berikut informasinya saya coba dekatkan kepada Anda apa tujuan sebenarnya atau sesungguhnya untuk dibuatnya tim asistensi hukum ini. Yang pertama adalah mengkaji dan memberikan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilu 2019. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak mempercayai terkait hasil KPU. Nah tugas dari tim ini adalah menyelidiki dan juga memberikan kajian-kajian dan juga memberikan asistensi hukum terkait hal itu. Nah kemudian juga memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti setiap hasil kajian yang mereka buat. Dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tim ini kepada Wiranto sebagai ketua pengarahnya. Dan memang mereka sudah bekerja sejak 8 Mei 2019 sampai nanti 31 Oktober 2019. Dan diharapkan bahwa ini bisa efektif ya. Oke langsung kita lihat saja dasar hukum pembentukan tim asistensi hukum. Di tengah perdebatan perlu atau tidaknya tim asistensi hukum ini dibuat ternyata sudah ada dasar hukum ya. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Serta ada juga PP ya, Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam. Nah dan ada juga Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko Polhukam. Jadi memang ada dasar hukumnya. Ini adalah poin-poin dasar hukum terdiri dari 6 dasar hukum pembentukan tim asistensi hukum. Jadi kalau misalnya banyak yang bertanya, memangnya ada dasar hukumnya? Ada ternyata pemirsa ya. Oke selanjutnya kita lihat struktur dari tim asistensi hukum. Ini terdiri dari banyak sekali background pengalaman dan juga mulai dari praktisi hukum hingga guru besar. Anda bisa lihat di sini susunannya, ketuanya adalah Muladi. Oke, ketuanya adalah Pak Wiranto. Maaf. Ini susunan struktur timnya gitu ya. Ada Muladi di sana sebagai Praksisi Hukum. Kemudian ada Romli Atma Sasmita. Ada Prof Mahfud MD juga sebagai anggota Dewan Pengarah dari BPIP. Dan juga ada Indriyanto Senoaji, guru besar Universitas Krishna Dwi Payana. Lalu banyak juga, ini juga ada beberapa guru besar yang kita tahu mereka adalah guru besar di Universitas Ternama di Indonesia. Lalu ada lagi Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Faridah Pati Tinggi. Kemudian Ahli Administrasi Negara juga atau Hukum Tata Negara juga ada di sana. Ada Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Ini ada sekitar 17. Kemudian kita lihat, ini juga ada yang backgroundnya adalah memang aparat kepolisian dan juga ada TNI ya. Kemudian ada juga Kepala Divisi Hukum Polri di sana, Irjen Pol Agung Sabersantoso, Brigen Albertus Rahmat Wibowo. Lalu kita lihat lagi ini dia. Oke, ada 24 tim, struktur tim asistensi hukum ini. Lalu ini adalah tanggapan beberapa tokoh terkait perdebatan soal penting atau tidaknya tim asistensi hukum ini. Saya lihat yang ini yang pertama ketuanya, Pak Wiranto bicara bahwa dari awal kita sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah. Oke, lalu kita lihat ini adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno berpendapat bahwa pembentukan tim asistensi hukum nasional ini adalah untuk memantau pernyataan tokoh di singkat TikTok. Nah, ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi kedaulatan rakyat. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa sebenarnya ketika banyak ucapan dan juga ujaran-ujaran terkait dengan penyelewengan atau ketidakadilan atau kecurangan ini, ini juga masih menjadi perdebatan dan masih menunggu penyelidikan selanjutnya. Kita kembali ke Donny De Keizer. Baik, Poppy terima kasih atas ulasan dan analisanya. Ini tentu akan menjadi bagian dari diskusi kita, Prof ya, banyak sekali. Tapi Prof, Anda sudah mengikuti kan, artinya aturan main, payung hukum, sehingga tim asistensi bentukan Kemenkopol hukum ini memang bisa bekerja dengan konfiden gitu? Ya, kalau dari sisi hak Kemenkumham, ah bukan Kemenkumham, Kemenkopol hukum, ini sah-sah saja. Ya, nomenklaturnya memang. Artinya, Kementerian apa saja boleh membentuk apa saja yang mereka pikir fungsional untuk mendukung peran kinerja lembaga ini. Apa saja? Ya, semua Kementerian boleh. Tetapi persoalannya, Indonesia ini menyangkut pertama persoalan aktor. Aktor-aktor siapa yang terlibat di situ? Siapa melakukan apa nih ya? Ya, penyanyinya itu, bukan lagunya. Iya, siapa yang dipanggung nih? Iya, itu menimbulkan kontroversi, pro dan kontra. Bagi pihak yang berseberangan? Iya, bagi pihak yang berseberangan. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai, bukan substansi legal formal dari eksistensi sebuah lembaga. Tetapi persoalannya, apakah ini diperlukan bagi lembaga itu? Kata orang, kayak kurang kerjaan saja. Ya, justru itu, karena ada kerjaan, jadi biar kerja. Seolah-olah, Menkopol Hukum selama ini tidak punya main jobnya itu apa, nggak jelas. Seharusnya di Kementerian Teknis lebih tepat ya? Ya, seharusnya di Kementerian Teknis, Kementerian, itu sudah menjadi tanggung jawab itu. Tapi ini juga penyakit kita, bukan hanya Menkopol Hukum, tapi penyakit kita. Sinergi, sinergitas antar Kementerian, ini masih lebih banyak menjadi wacana daripada praktek. Ego sektoral ya? Iya, ego sektoral itu. Jadi saya melihat, udah, kalau soal pembentukan, kenapa itu dibentuk, itu urusan Pak Wiranto. Sah-sah saja? Ya, sah-sah saja. Pak Hukumnya juga lengkap? Iya, ada. Dia membentuk apa yang disebut, ada tim asistensi, tim ahli, dan segala macam semua. Kementerian kan punya. Ini untung tim asistensi, bukan asistennya tim ya. Coba misalnya ada kementerian, ada staf ahli menteri. Iya, iya. Ini lebih berperanan daripada eselon satu di kementerian itu. Saya dari dulu selalu kritis. Untuk apa staf ahli menteri? Ya, yang diperlukan sebetulnya adalah kementerian yang secara manajerial, fungsional, bisa mengkoordinasi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu. Oke. Baik, Prof. Kita akan lanjutkan di samping berikutnya. Kita rehat sejenak dan pemirsa. Anda tetap bersama kami, Prantai Temcok segera kembali sesaat lagi.